Sebelum kita untuk melakukan pembelian turbo NKR 55 Isuzu atau dan lain speknya alangkah baik kita mengetahui turbo tersebut ORI atau PASU disini ada dua turbo yang pertama turbo ORI yang kedua turbo KW dimana dua turbo ini secara bentuk tidak ada beda hanya beda dari material kita tahu bahwasannya kalau ORI itu pastinya dia lebih kuat dan lebih presisi dan lebih umurnya panjang tapi kalau turbo yang KW-KW itu umurnya paling lama itu dua bulan kita bahas secara casingnya yang casingnya biasanya untuk turbo ORI tersebut teksturnya itu bukan apa ya bukan mengkilap jadi dia bahannya itu agak-agak kasar aluminiumnya ya jadi aluminium padat tapi dia agak-agak kasar gitu tapi kalau kita lihat dari turbo KW itu sangat mengkilap jadi kayak dia sejenis kayak di chrome atau dan lain sebagainya salah ya sangat halus dan mengkilap itu biasanya ciri-cirinya turbo KW kalau segi untuk part number-nya tersebut dia pakenya part number-nya bukan apa ya bukan kayak ketik ya jadi dia kayak laser senis-laser ini enggak timbul jadi kalau kita pegang kayak gini tuh dia kayak halus gitu enggak ada apa-apa gitu nah yang untuk speknya juga kosong kalau yang ORI kita lihat dia kayak timbul gitu oh ini kayak ketrikan kayak sejenis diketrik satu persatu dia dipegang itu kasar dan dia udah jelas dia bukan di apa itu namanya di laser atau dan lain sebagainya ini kalau kita kosok kita itu selain kita akhir-akhir ini nggak bakalan hilang tapi kalau yang ini kita apa itu kita kosok di hilang nomornya Hai nah tuh dalam segi casingnya Hai Hai arah dua turbo ini bentuknya sama persis enggak ada beda cuma untuk memastikan turbo tersebut dari atau enggak dan yang kedua Hai kalau untuk segi kartri Hai misalnya kita mau cari turbo yang second Hai alangkah baiknya itu kartrinya diusahakan jangan yang baru kalau baru itu berarti udah gantian turbo-nya kayak ini ini kan turbo-nya nah kartrinya itu masih mengkilap tapi barangnya udah hancur tapi kalau ini ah ini udah mungkin udah ada 9 tahun 8 tahun barungnya baru kena rusak dan rusaknya pun masih bisa diservis gitu loh karena ya satu bahan dari segi bahannya dia terlalu empuk ya beda sama orinya kalorinya itu bener-bener presisi kuat dan lain sebagainya nah disini nih terlihat juga part nomornya di bawahnya kalau disini polo semuanya dan ini bahannya terlalu kasar ya kasar banget ini bahannya kasar Hai di albumnya itu kayaknya enggak tahan panas gitu ya Hai nggak ada kalau sedangkan disini tuh ada nah kayak disini tuh nih nih salah satunya bikin yang kita tahu bahwasannya barang ori ada timbul kayak gini nih Hai nah Hai dan apabila kurubu anda masih ori misalkan kurubu anda mau diservis sendiri misalkan ini disini ada dua as gimana dua as tersebut ada kurubu satu ori yang satunya lagi KW kalau kita tahu turbus sampean ori atau enggaknya tuh dilihat dari asnya ini asnya ini disini semacam kayak ada las alas ini pasti dijamin 100% barangnya ori dan dia akuratnya tinggi meskipun disini mesti kayak ada alas gitu tapi untuk kesenteran balang sunnya akuratnya tinggi banget saya jamin kalau ini ini adalah turbu kawai turbu kawai di mana disininya itu tidak ada jadi modelnya itu jadi kayak langsungan gitu enggak ada sambungan enggak ada sambungan sama sekali jadi ini turbo baru dipakai dua bulan asnya sudah sudah kena Hai hasnya sudah kena kipasnya juga udah nabrak sedangkan ini sudah sembilan tahun kipasnya masih aman asnya juga masih aman tinggal kita bersihin aja masih aman belum ada yang luka atau dan lain sebagainya nah salah satu untuk kita mengetahui as tersebut masih ori dan enggaknya biasanya kita masih dalam keadaan utuh kita lihat dari segi bautnya ini dari murnya murnya kalau ori itu mur ukuran 8 geratnya halus dan dia pendek ukurannya nah tapi kalau yang KW sama-sama mur 8 dia warnanya hitam tebel jadi diameternya ini tebel diameternya tebel ya kalau ini mengkilat dan dia lebih pendek bajanya bajanya beneran ya tidak tidak masih pun sama mur 8 tapi beda bisa dibedakan kan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat ya 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 ya